Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Misteri kasus penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah pelan-pelan mulai terkuak. Motor yang diduga digunakan pelaku ditemukan. Kedua motor yang diduga dipakai dalam aksi penembakan istri anggota TNI pada Jumat pagi ditunjukkan polisi di Mapol Restabel, Semarang, Jawa Tengah. Kedua motor ini ditemukan di daerah Demak, Jawa Tengah. Sebelumnya, saudara, kedua motor ini terekam jelas dari kamera pemantau di area perumahan korban. Dan, saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita segera bergabung dengan jurnalis kompastif, ada Cindy Dilapanga, yang saat ini berada di Semarang, Jawa Tengah. Cindy, selamat siang. Dari dugaan bahwa keempat pelaku merupakan orang bayaran. Sejauh ini, apakah tim gabungan TNI-Polri sudah bisa menyimpulkan motif dari penyerangan ini? Mengapa yang jadi sasaran penyerangan adalah istri anggota TNI, bukan suaminya? Pak Masya, Milo, dan juga saudara, terkait dengan motif dari penembakan terhadap istri dari salah satu anggota TNI di kota Semarang ini, memang kalau dari pernyataan singkat di pihak kepolisian, kepolisian mengaku bahwa telah mengantungi motifnya, atau mengerucutkan motifnya, ini berdasarkan dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama lima hari pas kekejadian penembakan ini. Namun memang, Milo dan juga saudara, polisi belum membuka secara rinci apa motif dari penembakan ini. Selain motif, Milo dan juga saudara, polisi juga telah mengantungi pola kerja dari keempat pelaku ini, karena memang sebelumnya pihak kepolisian telah menyatakan dengan resmi bahwa identitas dari keempat pelaku ini telah dikantungi, artinya pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan ke rumah para pelaku ini, dan juga orang dibalik atau dalang dibalik perintah penembakan ini telah diketahui identitasnya. Namun memang sama seperti motif tadi, pola tersebut juga belum dibuka secara rinci kepada kami, awak media. Tentu kami masih menunggu pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait rincian dari motif dan juga pola tersebut. Selain itu, memang polisi yang bisa dipastikan adalah polisi telah menganalisis bahwa keempat pelaku ini adalah pembunuh bayaran yang merupakan orang suruhan yang dipandu atau diperintah lewat sambungan telekon yang memang saat kejadian ini terekam lewat CCTV. sehingga saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan kasus penembakan ini dulu. Ya, tersangkanya sudah identitasnya sudah dikantongi polisi. Antas seperti apa perkembangan pengejaran pelaku dan juga otak penyerangan ini, Sindi? Kalau terkait dengan pengejaran pelaku, ini karena memang identitasnya sudah diketahui, pun juga identitas dalamnya sudah diketahui, polisi memang masih melakukan pengejaran. Namun, di hari ke-5 ini, polisi belum menemukan keempat pelaku dan juga dalamnya. Namun, informasi terbaru yang bisa kami sampaikan, beberapa saat yang lalu, polisi telah merilis barang bukti tambahan, yaitu kedua motor yang dipakai saat melakukan aksi penembakan di hari Senin lalu. Salah satu motor ini tadinya yang terekam di CCTV berwarna hijau terang, namun pada saat ditemukan kemarin di daerah Jawa Tengah, ini dirubah warnanya menjadi hijau gelap, Milo dan juga saudara. Selain itu, kedua motor ini memang ditemukan di dua lokasi yang berbeda, namun kedua lokasi tersebut adalah rumah dari kenalan dari pelaku. Artinya, polisi di sini tetap mengimbau, atau mengimbau kepada keempat pelaku untuk segera menyerahkan diri, karena ini hanya masalah waktu, cepat atau lambat, keempat pelaku ini akan bisa ditemukan. Selain itu, polisi juga terus mengimbau kepada masyarakat yang memang telah atau mengetahui ciri-ciri orang di sekitarnya, yang sama seperti ciri-ciri yang telah dirilis oleh kepolisian, yang mendekati ciri-ciri pelaku, ini dapat bisa langsung melaporkan ke kepolisian terdekat. Dan juga kalau bisa kami sampaikan, ada informasi terbaru yang disampaikan oleh Kapten Dam di Konegoro, tadi saat rilis, ini bahwa memang ternyata sampai dengan saat ini, suami dari korban penembakan ini belum ditemukan. Artinya memang polisi dan juga tim gabungan ini masih terus mencari keberadaan dari suami korban ini. Karena memang kalau tadi kepolisian mengangkatkan bahwa seharusnya suami dari korban ini masuk dalam deretan saksi yang harus dimintai keterangan. Karena bisa jadi menemukan titik terang dari hasil keterangan suami tersebut. Ini loh. Sindi Dila, Pak Jurnalis Kompas TV. Terima kasih atas informasi Anda langsung dari Semarang, Jawa Tengah.